Intro Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review Pia kabarire, terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Rocky Aurani Bagaimana keseruan filmnya, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya Di awal film terlihat seorang pria yang merupakan cucu dari seorang pengusaha kaya raya Pria itu bernama Rocky Randawa Usaha tersebut didirikan oleh Laksmi Randawa yang tak lain adalah nenek dari Rocky Sementara suami Laksmi bernama Kanwal Ia mengalami gangguan ingatan dan juga lumpuh ringan Karena ia dulu sempat terjatuh dari tangga Dan akibat dari kejadian itulah Laksmi harus berjuang untuk mempertahankan bisnis ladu Yang telah didirikan hingga mampu berkembang pesat hingga saat ini Hal itu juga membuat karakter Laksmi sangat keras dan merupakan orang yang paling berpengaruh di dalam keluarganya tersebut Karakter Laksmi itu menurun kepada anaknya Tijori yang merupakan ayahnya Rocky Bahkan Laksmi tidak pernah membiarkan putranya itu dekat dengan ayahnya Karena ia takut jika Tijori akan bernasib sama seperti suaminya Dan saat bertumbuh dewasa Tijori menikah dengan seorang wanita yang bernama Ponam Namun pernikahan itu tidak direstui oleh Laksmi bahkan ia tidak mengizinkan Ponam untuk menyentuh kakinya Meski demikian Tijori tetap melanjutkan pernikahannya dan mereka pun dikaruniai dua orang anak Anak pertama mereka bernama Gayatri dan anak yang kedua adalah Rocky Selanjutnya scene pun berganti memperlihatkan Rocky yang kini telah tumbuh besar Dan memiliki sebuah kepribadian yang berbanding terbalik dengan sang ayah ataupun sang neneknya Karena Rocky lebih suka menari dan juga bernyanyi Daripada harus meneruskan bisnis dan mengambil alih peran CEO di perusahaan keluarganya Kemudian pada suatu malam saat Rocky sedang asik menari di sebuah acara Nenek dan juga ayahnya melihat semua itu yang membuat mereka sangat marah Karena bagi nenek dan juga ayahnya menari adalah hal yang hanya dilakukan oleh seorang wanita Tanpa mereka sadari bahwa kepribadian Rocky itu menurun dari sang kakek Karena ternyata Kanwal sangatlah menyukai seni musik Beberapa saat kemudian dalam acara yang sama Tijori mendapatkan penghargaan sebagai pembisnis yang paling berpengaruh di kota India Dan hal itu disambut hangat oleh sorakan dan juga tepuk tangan dari para tamu yang datang Namun Kanwal yang pada saat itu juga berada di sana tidak memperhatikan Tijori Justru ia malah mendatangi seorang wanita yang ia kira itu sebagai jamini Dan secara mengejutkan Kanwal langsung mencium wanita tersebut hingga akhirnya ia pun pingsan Kejadian tersebut membuat semua keluarga mereka terkejut dan mereka pun langsung membawa Kanwal untuk pulang Sesamanya di rumah Kanwal terus menerus menyebut nama jamini yang membuat mereka semakin kebingungan Dokter yang memeriksa itu pun memerintahkan pihak keluarga untuk mencari tahu siapakah si jamini ini Agar bisa membantu pemulihan daya ingatnya Kanwal Rocky yang merasa penasaran mengenai orang yang disebut kakeknya itu mencoba untuk mencari tahu Dan ia pun menemukan foto seorang wanita di sebuah buku milik kakeknya Tanpa pikir panjang Rocky yang ditemani oleh Vicky pun langsung mencari tahu tentang jamini Dan tanpa waktu lama sebuah fakta bahwa jamini Catridge adalah nenek dari Rani Catridge Yang merupakan seorang pembawa berita yang terkenal di India Bahkan sosok Rani sangat dikenal sebagai orang yang selalu memperjuangkan hak para wanita Ia juga merupakan sosok yang sangat cerdas dan juga pekerja keras Rani tinggal bersama ibu ayah dan juga neneknya Ibu Rani bernama Angel yang merupakan seorang dosen Sementara ayah Rani bernama Canden yang merupakan seorang penari profesional yang menyukai tarian tradisional Kemudian pada keesokan harinya Rocky mendatangi kantor televisi untuk mencari Rani Dan pada saat Rocky melihat Rani pada pertama kalinya Ia langsung jatuh cinta Dan mengingat bahwa Rani memiliki paras yang cantik dan juga karakter yang sangat menarik Rocky langsung menjelaskan maksud dan tujuannya ke sana Yaitu untuk menanyakan hubungan kakeknya dengan neneknya Rani yaitu Jamnyini Rocky juga menceritakan mengenai kakeknya Kanwal Dan disana Rocky juga meminta kerja sama Rani untuk membantu kakeknya Mendengar itu Rani pun dengan senang hati membantu Rocky Tak lupa mereka juga bertukar nomor telepon untuk mempermudah komunikasinya Kemudian hari pun berlalu Terlihat saat itu Rani dan juga keluarga tengah makan malam Rani juga mencoba untuk menyebut nama Kanwal yang membuat neneknya terdiam Dan setelah makan malam selesai Rani kembali menemui neneknya dan memberikan sobekan foto miliknya yang ia dapatkan dari Rocky Hal itu tentu saja membuat Jamnyini semakin terkejut Ia pun mulai mengenang masa lalu bersama Kanwal Jamnyi pun menceritakan kepada Rani awal ia bertemu dengan Kanwal Ia memberitahukan bahwa dulu mereka bertemu di sebuah kafe Dan kebetulan mereka berdua memiliki hobi dan berkarakteristik yang sama Namun sayangnya hubungan mereka tidak bertahan lama karena sebuah restu yang tak berpihak kepada mereka Akhirnya mereka pun terpaksa berpisah sembari menyimpan foto satu sama lain sebagai sebuah kenangan Sementara itu di sisi lain terlihat keluarga Randawa kedatangan seorang tamu Yang ternyata tamu tersebut adalah orang yang akan dijodohkan dengan Gayatri Namun sayangnya setiap perjodohan itu kemudian gagal Saat melihat bentuk tubuh Gayatri yang sangat gemuk Sebagai ayah Tijori langsung marah kepada Gayatri Karena ia tidak bisa mengurus diri sendiri yang membuat keluarganya malu Karena setiap perjodohan yang dilangsungkan itu gagal Laksmi juga menyarankan Gayatri untuk diet dan menjaga bentuk tubuhnya Selanjutnya scene berganti pada keesokan harinya Terlihat Rani yang menemui Roki untuk memberitahukan bahwa neneknya mengenali kakek Roki Dan neneknya pun meminta untuk mempertemukan mereka Roki yang mendengar hal itu pun setuju Ia dengan senang hati mengajak keluarga Rani dan juga Jamini ke rumah neneknya Laksmi Pertemuan antara dua keluarga itu pun tiba Di sana terlihat Laksmi yang menyambut mereka dengan cukup baik Ia tidak tahu apa-apa Tak berselang lama Kanwal pun datang Jamini yang melihat itu tanpa ragu langsung mendatangi Kanwal dan memperkenalkan dirinya Akan tetapi Kanwal tetap tidak mengenali Jamini Hal itu membuat Jamini sangat kecewa Ia pun memutuskan untuk pulang Namun saat hendak pulang Secara tiba-tiba Kanwal terbangun dari kursi roda Yang ia duduki selama puluhan tahun Ia pun mulai bernyanyi lagu-lagu yang sering dirinya nyanyikan bersama dengan Jamini Dan setelah itu pun Kanwal mencium Jamini di depan keluarganya Yang membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut Selang beberapa hari setelah itu Rocky dan Rani semakin sering mempertemukan Jamini dan juga Kanwal Secara diam-diam Karena mereka menginginkan kakek dan neneknya bahagia di masa tuanya Dan karena itulah Rocky dan Rani semakin akrab dan juga dekat Namun meskipun demikian Rani mengaku kepada Jamini bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman saja Dan kemudian scene berganti Pada suatu malam di sana terlihat Rocky yang sedang menunggu Rani Karena ternyata pada saat itu Rocky telah menyiapkan sebuah kejutan untuk merayakan ulang tahunnya si Rani Ia juga berniat untuk mengungkapkan perasaannya Akan tetapi pada saat itu Rani meminta kepada Rocky untuk mengantarkannya pulang Mendengar permintaan tersebut membuat Rocky sangat bingung Lalu Rani pun menjelaskan bahwa sejak kecil Rani selalu merayakan hari spesial ini bersama dengan keluarganya Akhirnya mau tak mau Rocky pun menuruti permintaannya Rani Karena ia tidak mau menghancurkan kebahagiaan wanita yang ia cintai Tak menyerah begitu saja Rocky kembali menyiapkan kejutan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rani Rocky mengakui bahwa ia telah benar-benar jatuh cinta kepada Rani Akan tetapi Rani secara tiba-tiba menghentikan pembicaraannya Rocky Di sana Rani dengan tegas menolak cintanya Rocky Karena bagi Rani mereka memiliki perbedaan kasta yang pastinya tak akan mudah jika harus menjalani hubungan yang lebih serius Rani juga menyebutkan bahwa Rocky adalah anak yang manja dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi Mendengar cemuan terhadap dirinya Rocky sangat kecewa kepada Rani Ia pun pergi dengan penuh amarah Rani melihat kekecewaan Rocky mencoba mengejarnya Karena ia merasa bersalah atas ucapannya tadi Akan tetapi mereka tertangkap basah oleh Tijori dan juga Laksmi Hal itu membuat Laksmi sangat kesal Dan pada malam harinya Rocky dimarahi habis-habisan oleh ayah dan juga neneknya Laksmi juga mengancam akan bunuh diri jika Rocky masih berhubungan dengan Rani Mendengar ancaman itu Rocky hanya bisa terdiam Dan ia terpaksa menjauhi Rani Karena bagaimanapun ia juga sangat sayang terhadap nenek tercintanya itu Sementara itu Rani yang diselimuti rasa bersalah Mencoba menghubungi Rocky berkali-kali Namun tak ada jawaban dan ia juga baru tersadar Jika dirinya juga telah jatuh cinta kepada Rocky Rani benar-benar merasa kehilangan bahkan kehidupannya selalu terbayang-bayang Sosok Rocky yang sangat tampan Rani pun memutuskan untuk menemui Rocky dan menjelaskan semuanya Namun pada saat itu Rocky kemudian melihat Rani Ia tidak memperdulikan dan memilih untuk pergi saja Melihat sikap Rocky, Rani tidak pantang menyerah Ia terus berusaha mengejar Rocky dan bahkan ia menghadang mobilnya Rocky Hingga hampir kecelakaan Perbuatan Rani itu kemudian membuat Rocky marah Tetapi amarah Rocky kembali meredam pada saat Rani mengungkapkan perasaannya Bahkan Rani bersujud di hadapan Rocky untuk meminta maaf dan menyesali semuanya Akhirnya Rocky pun memperbaiki hubungan mereka berdua Karena sebenarnya Rocky memang masih sayang terhadap Rani Meski demikian, perjuangan mereka tak berhenti di situ saja Mengingat bahwa keluarga mereka memiliki budaya yang sangat berbeda Dan mereka pun memutuskan untuk bertukar posisi Yang dimana Rocky harus tinggal bersama keluarga Rani dan juga sebaliknya Rani harus tinggal bersama keluarganya Rocky Setelah memutuskan hal tersebut Mereka mencoba untuk meyakinkan keluarganya masing-masing Mengenai keputusan yang akan mereka lakukan Laksmi yang mengetahui hal itu tanpa ragu menyetujuinya Dan membuat semua anggota keluarganya terheran Lalu Tijuri menemui Laksmi dan menanyakan alasan dirinya menyetujui rencananya Rocky Mendengar itu Laksmi menjelaskan bahwa ia akan membuat Rani tidak nyaman tinggal di sini Dan memastikan pernikahan cucunya dengan Rani tidak akan pernah terjadi Sementara itu di sisi lain keluarga Rani juga setuju mengenai keputusan putrinya tersebut Akhirnya mereka pun bertukar tempat tinggal Kedatangan Rani di keluarga Rocky tidak dihiraukan oleh siapapun yang ada di sana Kecuali Kanwal Rani juga telah memberikan sebuah sal yang telah dibuat oleh neneknya secara diam-diam kepada Kanwal Meski mendapat perlakuan kurang baik Rani terus berusaha dan mulai beradaptasi dengan keluarganya Rocky Bahkan ia juga tahu bahwa Ponam memiliki suara yang indah saat bernyanyi Ia pun mencoba mendaftarkan Ponam ke sebuah audisi pencarian bakat Yang dilangsungkan di India karena sebenarnya Ponam ingin menjadi seorang penyanyi Sedangkan Gayatri juga selalu bercita-cita untuk menjadi wanita yang mandiri Dan bekerja seperti gadis-gadis lainnya Namun kemampuan dan cita-cita mereka harus terkubur sia-sia Karena keegosian Tijori dan juga Laksmi Mengetahui itu semua Rani berusaha membantu ibu dan adiknya Rocky Dan ia juga menghabiskan waktu luang mereka untuk bersenang-senang bersama Di sisi lain terlihat Rocky yang merasa kebingungan Karena ia harus melakukan apapun sendiri bahkan membuat sarapan sendiri Ia kira selama ini pekerjaan rumah hanya harus dilakukan oleh seorang wanita saja Rocky juga baru mengetahui bahwa ayah Rani merupakan seorang penari tradisional Yang mengajarkan anak-anak di sana mengenai tari kebudayaan India zaman dulu Semua hal itu benar-benar membuat Rocky kagum terhadap keluarganya Rani Dan ia pun mulai mengerti batasan dan larangan yang harus ia lakukan Dan kemudian pada suatu hari ibu Rani mengajak Rocky ke pasar untuk membeli pakaian dalam wanita Semua itu sengaja ibu Rani lakukan untuk mengerjainya Meskipun sedikit jijik dan malu Rocky tetap melakukan perintah ibunya Rani Bahkan ia juga mendapat pelajaran baru dari kejadian ini dan mulai memahaminya Saat Rocky dan Rani merasa lelah mengenai hari-harinya Mereka selalu menyempatkan diri bertemu satu dengan yang lain di kantor untuk mengobati lelah dan juga rindu mereka Selanjutnya scene berganti pada suatu hari Dimana pada saat itu terlihat keluarga Randawa sedang berdiskusi mengenai penjualan manisan Laksmi yang semakin hari semakin turun Di sana mereka menanyakan iklan manisan tersebut Namun secara tiba-tiba Rani datang dan menertawakan iklan itu Di sana Rani berpendapat bahwa iklan itu sangatlah membosankan dan kurang menarik Rani juga memberikan saran mengenai iklan yang harus diubah menjadi lebih menarik Akan tetapi Laksmi dengan tegas menolak ide tersebut yang membuat semua karyawan kesal Karena sebenarnya mereka sangat setuju mengenai pendapatnya Rani Akhirnya mau tak mau Laksmi pun menyetujui hal tersebut juga Tak perlu waktu lama iklan yang disarankan oleh Rani langsung menarik perhatian semua orang Dan bahkan perusahaan mereka mendapat peringkat nomor satu sebagai penjualan manisan terbanyak di India Keberhasilan itu pun dirayakan oleh keluarga Randawa Mereka membuat pesta besar-besaran dan juga mengundang keluarganya Rani Selama pesta berlangsung semua orang sorak bahagia terutamanya Kanwal Karena ia dapat bermesraan bersama Jamini Hal itu tentu saja membuat Laksmi kesal Dan tiba-tiba Laksmi dengan sengaja memanggil ayah Rani untuk menari di hadapan semua orang Karena ia tahu bahwa Cendon sering menari Dan semua itu tak lain adalah untuk mempermalukannya di hadapan semua orang Akhirnya Cendon yang tak bisa menolak pun maju ke depan dan menarikan sebuah tarian tradisional Namun penampilan tersebut mendapat sebuah kritikan dan juga hinaan Bahkan semua yang ada di sana menertawakan Cendon Rocky yang melihat itu merasa tidak enak terhadap keluarganya Rani Dan setelah pesta selesai Rocky langsung meminta maaf kepada ayahnya Rani Karena ia tahu maksud neneknya itu adalah untuk mempermalukan Cendon Untunglah Cendon tak memperdulikan semua itu Ia dengan senang hati memaafkan Rocky dan juga keluarganya Sementara Rani yang melihat ayahnya ditertawakan langsung menelpon dan mengeluh untuk menjemputnya pulang Mendengar rengekan putrinya Cendon mencoba menenangkan Rani dan mengingatkan ia kembali terhadap tujuan awal Bahwa ia memutuskan semua ini Akhirnya Rani pun kembali tenang Kemudian scene berganti Memperlihatkan Rani yang selalu merawatkan Walt dengan penuh Dan sesekali Rocky membawa jam ini untuk bertemu dengan Kanwal secara diam-diam Dan berkata ketulusan dan kebaikan hati Rani perlahan-lahan ia mulai diterima di keluarganya Pandawa Kecuali oleh Laksmi Lalu pada suatu hari keluarga Randawa kedatangan tamu Tamu tersebut tak lain adalah orang yang akan dijodohkan dengan Gayatri Mengetahui dirinya akan dijodohkan lagi Gayatri sengaja bernyanyi dengan nada yang berantakan Berharap laki-laki itu ilfil terhadap dirinya Dan benar saja perjodohan itu lagi-lagi gagal Laksmi pun benar-benar marah terhadap sikapnya Gayatri Ia pun menampar cucu perempuannya tersebut Gayatri yang tak kuat dengan kekangan nenek dan ayahnya itu pun melampiaskan semua yang telah ia pendam selama ini Bahkan Gayatri lebih memilih untuk angkat kaki dari rumah tersebut Ponam yang melihat penderitaan putrinya pun angkat suara dan menenangkan semuanya Kemudian scene berlanjut pada sebuah acara pemujaan yang diadakan oleh keluarganya Rani Tak lupa mereka juga mengundang keluarganya Rani Awal acara tersebut disambut oleh tarian yang dilakukan oleh Chanden Dan tak bersenang lama Rani muncul sembari membawakan tarian yang telah ia pelajari bersama ayahnya Rani Di sana Rani menari dengan sangat meriah Namun hal itu justru membuat ayah dan juga neneknya kesal Mereka pun memilih pergi dari sana Mengetahui ayah dan neneknya pergi Rani mencoba memberikan pemahaman Bahwa menari bukanlah hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita saja Nah tetapi ayahnya yang telah diselimuti amarah tidak memperdulikan ucapan Rani Bahkan dia pun menghina keluarganya Rani Rani yang mendengar hinaan terhadap keluarganya tersebut sangat marah terhadap Tijori Rani pun mulai melawan dan menepis tangan ayahnya Rani Melihat sikap Rani yang melawan ayahnya membuat Rani sangat kesal Karena selama ini dirinya sendiri tidak pernah berbuat seperti itu kepada sang ayah Rani pun memarahi Rani akhirnya mereka berdua pun bertengkar dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka Sebelum pergi Rani mengatakan kepada Laksmi bahwa ia adalah perempuan yang egois Karena dirinya hanya mementingkan keinginannya sendiri Mereka semua pun pergi dan setibanya di rumah Rani terus mengomel terhadap sikap keluarganya Rani yang memendang rendah keluarga dirinya Mendengar itu Jamini mencoba meredam amarah cucunya tersebut Di sana Jamini menasehati Rani untuk tidak mengambil keputusan dalam keadaan penuh amarah Karena itu bukan jalan keluarnya Dan hanya akan merasakan sebuah penyesalan di akhirnya nanti Sementara itu di sisi lain Roki juga dimarahi oleh neneknya Dan ia memprovokasi bahwa Rani adalah sumber masalah dalam keluarganya Mendengar ungkapan itu Ponam tidak terima Ia menentang semua yang dikatakan oleh Laksmi Hal itu membuat Tijori marah besar Karena ini pertama kalinya Ponam berani menentang Lalu pada saat Tijori hendak menampar Ponam Roki dengan sigap mencegah perbuatan ayahnya tersebut Di sana Roki kembali memarahi ayahnya Karena telah berani menyakiti ibunya yang merupakan Dewi bagi dirinya Roki ibu dan juga adiknya memilih untuk angkat kaki dari rumah tersebut Karena mereka benar-benar muak terhadap sikap nenek dan juga ayahnya Sebelum pergi Roki berkata kepada Laksmi Bahwa selama ini ia tidak merasakan peran seorang nenek yang sayang terhadap cucunya Yang Roki dapatkan hanyalah kekangan atas kehendaknya sendiri Setelah Roki mengatakan hal tersebut Kanwal tiba-tiba memanggil nama Tijori yang membuat Tijori sangat terkejut Karena ini kali pertamanya sang ayah memanggil namanya Tijori langsung menghampiri Kanwal dan bersimpu di hadapannya Di sana Kanwal menasehati anaknya itu untuk mempertahankan keluarganya Karena keluarga adalah harta yang sangat berharga dan tak ada satupun yang mampu menggantikan segalanya tersebut Setelah mengatakan itu Kanwal tak sadarkan diri Melihat keadaan Kanwal membuat semua orang yang ada di sana khawatir Dan mereka pun langsung membawa Kanwal ke rumah sakit Namun sayangnya nyawa Kanwal tidak tertolong dan ia pun dinyatakan telah meninggal dunia Mereka pun melakukan upacara kematian dan mengkremasi jasadnya Kanwal Keluarga Rani juga ikut menghadiri upacara kematian tersebut Kedatangan mereka disambut ramah oleh Tijori sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sang ayah Kepergian Kanwal membuat Tijori benar-benar sedih Karena sebenarnya ia sangat menyayangi ayahnya itu Akan tetapi Laksmi selalu melarangnya dan tidak membiarkan Tijori dekat dengan ayahnya Ia pun bertekad untuk berubah dan meminta maaf kepada istri dan juga anaknya Karena ia sadar bahwa sikapnya selama ini salah Dan Tijori juga mencoba untuk mengingat ibunya itu untuk mengintropeksi dirinya sendiri Beberapa bulan kemudian Rocky dan juga keluarganya pun mendatangi rumah Rani Untuk meminta maaf dan melamar Rani Akhirnya lamaran tersebut pun diterima oleh Rani dan juga keluarganya Dan bahkan keluarga Rani telah memaafkan mereka semua Mereka pun memutuskan untuk segera menikah Dan pada saat hari pernikahan Laksmi memberi Rani sebuah surat yang berisikan permintaan maaf Dan juga doa terhadap hubungan Rocky dan juga Rani Bahkan Laksmi pun memberikan resep rahasia turun-temurun kepada Rani Dan film pun selesai Itulah alur cerita film dari yang berjudul Rocky Aurani Terima kasih sudah menyemak video-video LK25 Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!